Aku, Suicide Thoughts itu ribuan kali Dari umur 5 tahun, aku udah berusaha untuk meninggal Minum wombat, minum wombat, minum wombat Ya siapa, gua meninggal Keluarga gue, maupun keluarga besar gue, ga ada yang tau Hai! Thank you udah ngeklik video ini Jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya Biar aku semangat terus bikin videonya Enjoy! Selamat datang di drita buka praktek Segmen dimana kalian bebas mencurahkan isi hati kalian Tentang percintaan, persahabatan, karir, dan perdamaan Indonesia Nah, ini yang udah datang lagi Sarelia Raisa Kemarin kesini cantik banget guys Pake kerudungnya warna pink, bajunya rapi kayak mau pergi Sekarang baju tidur! Kan keliatannya cuma segini aja ga sih? Lu mau ngapain bagi tengah tidur lagi kesini? Aduh! Nih, first I need coffee Eh, lo minta kopi maksudnya Oke 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 Nah, share Kemarin kan video lu udah banyak yang nonton nih Mungkin pas video nyatanya udah 1 juta yang nonton Nah, kita kan sebenernya ga nyangka bakal kayak gitu Tapi ya, ya well semua komen-komennya kebanyakan positif juga Nah gimana sih perasaan lu kemarin? Jujur gue ga nyangka Tapi emang niat awal gue untuk bikin video sama lo kan Gue tuh pengen menginspirasi orang Dan begitu gue baca komen-komentar Terus banyak yang ngediam gue Gue bahagia banget rasa nyata Bahagia ya? Bahagia banget kayak Ya ampun Gue menginspirasi orang Akhirnya ya? Akhirnya ya Ya ampun, dulu aja dulu Oke Nah, kalau kemarin Sarah tuh cerita tentang masalah berhijrahnya Nah, kan banyak banget yang komen kurang panjang dan Pengen lebih tau soal mental illness lu nih, Sarah Hmm Oke, nah ini bicara soal mental illness lu yang katanya dari SMP Udah didiagnosis bipolar... Bipolar apa? Bipolar disorder Ya, bipolar disorder dan juga anxiety disorder Nah, waktu itu lu perasannya kayak gimana sih? Itu kan kalau anxiety tuh kecemasan ya? Hmm Nah, disaat lu di voice itu lu sempet kayak merejek nggak sih? Kayak, engga-engga-engga Nggak, gue tidak mental illness, gue adalah manusia normal Lu kayak gitu nggak? Enggak, sama sekali Gue orangnya menerima apa adanya Dan gue dari dulu tuh, walaupun gue agnostik saat itu Gue tuh, tipenya Gue percaya Tuhan tuh udah ngatur semuanya Jadi gue menerima apa adanya, oh yaudah gue orang gila, oh yaudah mau diapain lagi, gitu Wow, oke, nah terus ketika itu orang tua lo kan mungkin keluarga lo tau juga kan? Enggak, sampai detik ini Sampai detik ini keluarga lo gak tau? Sampai detik ini keluarga gue maupun keluarga besar gue gak ada yang tau Kalau lo mental illness? Kecuali mereka ada yang nonton Udah itu kan 1 juta kagak ada yang nonton sama keluarga lo Cuman tante gue doang satu yang nonton Karena gue hide mereka semua Maaf ya Oke, sekarang gini deh Jadi waktu itu SMP, lo cek sendiri apa gimana? Cek sendiri Jadi atas dasar apa lo ngecek? Google Oke Jadi gue ngerasa gue tuh gak punya tempat untuk bersandar, gak punya tempat untuk berbicara Dan gue perlu solusi karena gue ngerasa gue gak normal nih Kayak anak-anak sekarang Saat itu anak-anak kecil lagi bahagia-bahagianya Terus lagi seneng-senengnya Pokoknya SD gimana sih lagi seru-serunya lah Itu tuh aku gak ngerasain hal itu gitu Yang aku rasain tuh sedih, iri, cemburu Itu yang aku rasain selama SD Selama SD? Selama SD sampe SMP Sampai diagnos itu Aku tuh google akhirnya kayak Gue tuh kenapa sih? Dan solusinya tuh kemana? Terus akhirnya ke psikolog Dari psikolog Dari psikolog Di rujuk ke psikiater Psikiater dan akhirnya? Dan akhirnya di diagnos bahwa aku bipolar dan anxiety disorder Terus kemudian dari situ ininya gimana? Penanggulangannya, kan udah kena nih Itu udah sembuh gak sih? Untuk anxiety bisa Tapi Itu lengkeran setan gitu loh Jadi kalo kita punya bipolar Kita pasti punya anxiety Ada juga yang anxiety sedikit Ada juga yang tinggi gitu Kalo bipolar sampe detik ini Belum ada obat yang bisa nge-cure Cuman bisa di-treat Itu di-treat doang Dari situ lu dikasih obat sama psikaternya Sampai sekarang masih diminum Masih Dengan obat yang sama Kadang-kadang berubah Oh kadang-kadang berubah Tapi dosisnya tetep sama Oh awal pertama kali cuman satu untuk tidur Karena aku insomnia parah Dikasih untuk tidur Oh sama mood swing Oke Untuk bipolar kan mood swing Udah dikasih dua Terus lama-lama nambah Nambah, nambah, berubah Nambah, berubah, mengurang Tergantung Jadi kan setiap bulan Atau setiap dua minggu sekali Aku rutin ke psikiater Jadi mereka yang Ngendaliin lah gitu Obatnya tuh segimana sih Obatnya segimana gitu Jadi kenapa Kak lo tau gak kenapa Waktu SD atau SMP lo ngerasa Tidak ada temen untuk curhan Apakah lo seseorang yang introvert kah? Satu gue introvert Kedua Keluarga aku bukan tipe Mama papaku bukan tipe yang suka nanya Kayak how was your day Apapun tuh gak pernah nanya Jadi cuek aja gitu Cuek aja Jadi kayak Ya anak sekolah Oke Yaudah lo mandi jam segini Lo makan jam segini Lo ini Jadi gue tuh kayak robot Oke Jadi gue gak pernah ngerasain perasaan Kasih sayang Oke Jadi Oke Paham Jadi kemudian dari situ Lo ngerasa Tidak ada yang menyayangi gue Dan temen-temen juga Tidak ada yang Paham Paham tentang lo Akhirnya lo googling Dan kemudian lo ke dokter Dan kemudian ke fisikiater Betul Oke Tapi gue agak 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 bingung Ketika lo Yang waktu ketemu gue kan Sudah kayak Banyak temen banget Bandel banget Istilahnya Itu gimana Dari yang Dulu yang gak punya temen Kok tiba-tiba Pas ketemu gue nih Yang gue lupa Lo temennya banyak Terus lo Bandel banget Lo kayak happy-happy terus Gue gak se-happy itu Prosesnya Tapi gimana Kan lo bilang temen jadinya Prosesnya Gue punya temen Tapi gue gak pernah ngerasa Temen gue tuh bisa Paham sama gue Jadi Paling di dunia ini Sampai detik ini Yang bener-bener paham Paling cuman Tiga-empat orang Tapi kan gak ada temen deket Jadi gue tuh Semua Gue tuh temenan Sama semua orang Tapi gue gak punya sahabat Oke Jadi gue Gue tetep gak punya tempat curhat Tetep gak punya tempat curhat Tetep gak punya tempat curhat Sampai gue Lulus SMA Oke Pernah gak putus asa? Banget Pernah? Aku Suicide Suicide thoughts Itu ribuan kali Ribuan kali? Ribuan kali Lo ngapain aja ribuan kali? Suicide thoughts ya Suicide attempts Suicide attempts Dari umur 5 tahun Aku udah berusaha Tau untuk meninggal Dengan suicide attempts Waktu 5 tahun lo ngapain? Saat itu gue makan panadol 2 strip 2 strip Padahal untuk umur 5 tahun kan Belum tau tentang panadol Oke Gatau ya Yang gue tau Ya gue buka laci Adanya panadol Gue minum aja Terus yang Terparah yang Yang pernah lo lakuin Untuk mencoba Untuk Mengakhir hidup lo? Gue ngerasanya Ya gue ode gitu Kayak ya gue sakit Gue minum obat Dengan normal Di pikiran gue saat itu Gue Ngerasa Oh yaudah Ini normal Minum obat Minum obat Minum obat 20 kali Ya siapa gue meninggal Gitu Oke Itu yang paling parah? Paling parahnya lagi Gue sering kok Udah megang pisau Tapi alhamdulillah Sampai sekarang Setiap kali gue megang pisau Mau bunuh diri Atau mau gantung diri Temen gue gak tau Kenapa selalu dateng Ada aja yang dateng Belum waktunya meninggal Iya Belum waktunya meninggal Nah Balik lagi ke penyakit lo ini Memang belum Memang belum ada Penyembuhnya Belum ada Belum ada penyembuhnya Nah kate Nah kemarin gue chatting lo juga Katanya lo baru banget Di diagnosa penyakit baru Penyakit apa? Namanya borderline Personality disorder Sama eating disorder Jadi punya 4 penyakit Jadi sekarang gue punya 4 penyakit Nah sebenarnya Borderline ini Udah berbulan-bulan Diliatin sama Sikiater aku Tapi baru bener-bener Di diagnosnya tuh Baru yang 2 hari kemarin itu Oke Nah Seperti Yang tadi kita bahas Kalau Sarely ini baru Di diagnosa 2 penyakit lagi Yaitu adalah borderline Borderline personality disorder Sama eating disorder Eating disorder tuh kayak Eating disorder itu kayak Anoreksia dan bulimia Oke Sekarang lo jelasin deh Mungkin gak banyak temen-temen Yang belum tau penyakit-penyakit itu ya Gini dari pengalaman gue dulu ya Jadi gue tuh gak pernah cerita Tentang masalah makanan gue Sama Sikiater gue dari dulu Karena Gue ngerasa pola makan gue tuh normal Normal Emang pola makan lo kayak gimana? Nah pola makan gue Gue bisa kayak 3-4 hari gak makan Atau dalam sehari Gue bisa makan 8 porsi Oke Terus? Nah Buat gue itu normal Karena pola gue dari dulu kayak gitu Jadi kalau gue lagi gak makan Ya gak makan Paling gue cuma minum Karena butuh energi Untuk misalkan kakak mandi Untuk jalan aja gue susah Dengan 2-3 hari 4 hari gue gak makan Kan gak punya energi dong Paling gue minum Minum-minuman Berenergi gitu Oke Nah Dari situ Kemaren 3 hari yang lalu Gue baru cerita sama kakak-kakan gue Kakak-kakan gue bilang Dek kamu kan punya bipolar Terus kamu juga punya Anxiety disorder Kamu mungkin punya borderline gak sih? Terus aku bilang Emang lagi diliatin Ada borderline atau gak? Nah Dek Kakak mau nanya Adek punya eating disorder gak? Nah Terus gue nanya kan Eating disorder tuh apa? Karena gue gak tau Eating disorder itu ini Kalau misalkan kamu gak makan-makan Atau kamu kelebihan makannya Iya Terus aku kaget sendiri kayak Iya Loh Jadi gue punya disorder Terus akhirnya aku nanya ke sekiater Dok Saya ini dibilangin sama kakak-kakak saya Kayak gini 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 Saya tuh beneran punya eating disorder gak sih? Terus dia bilang Ya Itu Itu eating disorder Dan itu gak wajar Karena aku nanya Wajar gak sih untuk gak makan 2, 3 hari, 4 hari Atau makan dalam sehari bisa 6-8 porsi itu wajar gak sih? Katanya dia gak wajar Ya emang gak wajar? Ya aku kira itu wajar banget Karena aduh lu udah 20 berapa tahun hidup kayak gitu Ya gak wajar lah Ya aku ngerasanya kayak Oh yaudah gue lagi gak pengen makan Oh yaudah gue gak makan Dan itu lingkaran setan semua Semuanya tuh Ada nyambungnya Dari bipolar, borderline, anxiety sama eating disorder Itu semuanya nyambung Oke gue Mungkin temen-temen juga belum kurang jelas Yang borderline Itu kayak gimana? Jadi perbedaan borderline sama bipolar itu lebih ke intensitasnya Jadi Kalau misalkan bipolar itu kan Kita lebih menunjukkan Perbedaannya adalah intensitasnya Jadi Yang manic beneran manic Yang depresi beneran depresi Kalau BPD Itu lebih banyak mood swing Kalau bipolar itu Kan punya tingkatan 4 Aku kurang hafal Tingkat 1, tingkat 2 Pokoknya yang jelas Bisa tahunan Bulanan Sama mingguan Sama satu lagi aku lupa Nah Kalau BPD Itu bisa Mood swingnya tuh berganti selama Dalam waktu harian Atau dalam jam Jadi Gue bisa tiba-tiba Jam pertama gue Depresi Tiba-tiba gue Seneng Gitu Cuman Levelnya tuh Gak separah bipolar Gak se manic bipolar Dan gak se depresi Bipolar Gitu Nah Dan yang ngebedain juga adalah Borderline itu Biasanya ada yang nge-trigger Kalau Bipolar Itu biasanya Unexplained feelings Jadi kadang-kadang Gak ada trigger pun Gue bisa depresi Oke Kadang-kadang gak ada apa-apa Tiba-tiba gue kayak Pengen menyelamatkan dunia Gitu Oh siapa Jadi lu kayak lebih salu gitu Gak susah Iya Banget Oke oke Jadi Ternyata orang kayak gitu Lebih kayak punya dunia sendiri Dunia sendiri Jadi Kadang-kadang juga Aku sendiri Kalau misalkan BPD Kadang-kadang Gak bisa Ngebedain yang mana nyata Yang mana Gak nyata Gak nyata Gitu Oh ini Satu Gue mau ngomong Kalau misalkan borderline itu Biasanya ada ketraumaan Di saat masa kecil Kalau Bipolar Kadang-kadang datang sendiri Oke Gitu Paduh Takut Kalau Eating disorder Itu kan tadi udah lu jelasin kenapa Nah Kalau si Yang baru ini Yang Bipolar Yang borderline 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 ini Itu Tiba-tiba kok lu bisa Kayak pengen ngecek Atau gitu Gimana Karena Sebenernya kayak dari awal Karena dokter aku bilang Sikiater aku bilang Kalau Bipolar ini Bisa barengan sama borderline Saya takutnya Kamu ada borderline juga Kita lihat ya Selama berbulan-bulan Akhirnya Beneran Lusa kemarin Di diagnos Secara Bener Bahwa gue punya Bipolar dan Biar borderline Oke Oke Nah Kalau sekarang tuh Lu masih minum obat Masih minum obat Tapi Kan kemarin 3-5 Sekarang 4-7 Tambah lagi Karena Karena ada Karena dating disorder Sama Sama borderline Sekarang gue tanya rata-rata Sebulan itu lu habis Berapa duit untuk obat Sama konsul gak? Iya Semua Untuk penyakit lu ini Dari 4-10 juta 4-10 juta Kok jauh banget Kalau 10 juta lu kenapa? Itu banyak banget Jadi misalkan Gue bener-bener Ngambil Satu setengah bulan Misalkan gue ke luar kota Atau gue perlu syuting yang Extreme gitu Gue biasanya dikasih obat lebih banyak Oke 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 Kadang-kadang kan soalnya Gue ke sekitar 2 minggu sekali Kadang-kadang Diliat kan soalnya 2 minggu sekali Kadang-kadang sebulan sekali Kadang-kadang 1,5 bulan Nah Seth Oke kita bahas ke Yang ada di sekitar ini Jadi Banyak stigma orang yang mengatakan Bahwa Orang yang punya penyakit mental illness Adalah orang gila Pernah gak sih lu berpikir kayak Aduh gue gila nih Gue gila Gue orang gila Gue orang gila Gue menerima apa adanya sih Buat stigma Orang bilang mental illness Adalah orang Gila Beneran gila Gue gak setuju sama sekali Di Indonesia tuh Awareness terhadap mental illness Masih kurang banget Kayak misalkan orang Yang suka bersih-bersih gitu Kadang-kadang tuh sebenernya Itu kan OCD Kadang-kadang ada yang Pernahlah ketemu sama orang yang Rada aneh Hyperaktif Tapi masih hidup dengan Biasa gitu Gak autis Itu tuh ADHD Itu tuh sebenernya Kalo misalkan kita aware Sama diri kita sendiri Dan udah ngeganggu sama kehidupan kita Harusnya sih Cari jalan keluarnya Yaitu ke psikolog dulu Mungkin Nanti kalo emang Di psikolog pun bisa Di treat Ya di psikolog aja Tapi kalo gak bisa di treat Pasti dirujuk ke psikiater Oke Nah pertanyaan terakhir Untuk Sarelia Raisa Sekarang lo ngelakuin apa sih Buat mengobati Penyakit lo ini Selain obat ya Jadi lebih ke pribadi Dulu sendiri Aku self-healing Hipnoterapi Craniosacral therapy Terus Selain obat-obatan Itu Self-healing tuh Ada yang Megangin Ini Selama 30 detik Per jari Gini Terus gini Per 30 detik Per 30 detik Per jari Oke 30 sampai 1 menit Terus kemudian Hipnoterapi Terus kalo Kalo anxiety Biasanya gini Pun udah bisa Terus abis itu Nafas Dengan normal Oke Nafas Sembuskan nafas Dengan normal Itu anxiety-nya Biasanya Ilang Megang ini Sebenernya tuh Udah ilang Kalo anxiety doang ya Ini tuh sebenernya Makin lama Makin kita pegang Tuh ini ilang Anxiety-nya Kalo anxiety Terus abis itu Udah yang panic attack Itu Harus Mikirin 5 hal yang bisa kita lihat 4 hal yang bisa kita rasakan 3 hal yang bisa kita denger 2 hal yang bisa kita hirup 1 hal yang bisa kita Ucapkan Gitu Kayak gitu Terus ada grounding Grounding itu Kita sering-sering berdiri Atau duduk terserah Pokoknya di rumput Jadi kita Menyatukan energi kita Sama universe Oke Tangan Terus Tangan untuk orang-orang Kayak salah Terus-terus Meditasi Meditasi Minimal Aku 10 menit Setiap hari Itu pasti Pasti Sebenernya kan aku Setelah berhijab Gatau kenapa TV dan channel Meminta aku Untuk lepas hijab terus Jadinya Dan karena aku udah Lilahita Allah Aku gak mau untuk lepas hijab Jadinya aku kurang laris Nah dengan situ Aku tetep Lilahita Allah Pokoknya Aku harus kejar akhirat Karena dunia bakalan ngikut Oke Itu notes Bener-bener notes Kalian Kejar akhirat Dunia Pasti Bakalan ikut Tangan boleh Oke Seru banget ya Ini aku sih juga Jujur aja Banyak banget informasi Yang bisa aku dapetin Thank you banget Sarah udah mampir lagi Jangan lupa Nanti mampir-mampir lagi Dan buat teman-teman Terima kasih Nonton video ini sampai habis Semoga Memberikan informasi Yang bermanfaat Buat kalian Bikin kalian tambah pintar Tambah tahu banyak hal Dan Semoga ini berfaith juga Buat kalian Request aja Kita mau bikin video Apalagi Di bawah ini Dan Kalau kalian mau cerita Tentang apapun Silahkan Bisa DM Cerita kalian Ke Instagram aku Atau bisa Di email Di Hi Sampai ketemu Di video berikutnya Dadah Halo Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa Di subscribe Dengan loncengnya Dan nonton video lainnya Di sini Sampai jumpa di video selanjutnya